Hai hai temu lagi dengan MK channel kali ini kita akan merakit suatu lampu yaitu Barber Bowl ini bahannya ini tutup paralon dengan ukuran 2,5 ini juga tutup paralon bentuk lain ukuran 3 dim ya ini skrupnya mur bautnya Oke langsung kita kerjakan kita buat ukuran untuk bor di bor di daerah sini kita kasih tanda dua titik gitu hai 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 Oke kita langsung kerjakan ini dua ukuran kita bor di daerah situ yang kita akan melakukan ini ada dibersihkan dulu Hai ini sisa-sisa pengecoran dari bahannya kita buang aja itu ya kita bersihkan Nah itu kita buang biar rata diratakan diratakan Hai setelah itu yang ukuran 3 dim kita bor Hai di bor pada titik yang sudah kita tandai tadi ya hai 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 semuanya kita bor Hai itu ada tiga yang satunya untuk lupang kabel nanti hai 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 ini yang bawah nanti kita lubangnya agak besar Hai nah itu ada lupanya di bawah ya Hai pakai lubang ini pakai Hai bor yang besar itu untuk lupang yang bawah Nah itu sudah lubang sekarang Hai setelah lubang ya Hai 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 Oke sekarang kita pasang baut-bautnya bautnya tempat untuk dudukkan kakinya dudukan di bracketnya di hai 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 kita kencangkan pakai kunci kunci 10 pakai kunci 10 oke cukup sekarang kita lubangi yang kecil untuk yang 2,5 dim kita lubangi untuk asnya di tengah kita buruk dulu ya oke satunya lagi ya sudah semua sekarang kita buruk untuk yang besar ini kita masukkan ke pitingan lampu nanti nah ini sudah ya ini masuk ke pitingan lampu lampunya ada di atas nanti oke gitu ya yang ini untuk yang bawah kita buruk untuk kaki motoran motornya nanti untuk kaki motor nah itu sudah kita buruk ya kanan kiri itu lubang kecil kelihatan ya kita sekarang mau cat yang besar kita cat nah itu begitu nanti posisinya oke kita bersihkan dulu setelah itu kita cat pakai pilok gitu ya lebih praktis oke cat semua kuku kering oke sudah kering sudah kita kita pasang fittingan untuk yang lampu atas nah itu lampunya begitu cara masangnya ya pakai lem di dalamnya jadi di luarnya tidak ada baut baut skrup tidak ada nah ini tinggal kita rakit nah posisinya begitu itu untuk atas sekarang untuk yang bawah itu motorannya ini tutup yang bawah kita pasang untuk pengunci asnya begitu caranya pakai kawat ditekuk aja ditekuk aja oke tinggal kita pasang oke ditekuk untuk kawat yang di dalam ditekuk biar nanti gak lepas nah dibengkokkan gitu ya oke sudah selesai tinggal dimasukkan ke dalamnya itu motorannya kelihatan ya dari bawah itu lubang biar adem biar nanti kalau ada air masuk biar keluar disitu sekarang kita pasang ya begitu ke motorannya kita coba sebentar ini kita pasang mika yang luar mika luarnya kita pasang tinggal kita masukkan gitu aja nah begitu oke sekarang tutup atasnya kita tutup nah gitu ya sudah muter ya tinggal kita sambung lampunya yang atas kabel lampunya kita sambung kita coba dulu oke sudah nyala kita tes dulu sekarang kita ukur untuk bracketnya untuk tiangnya penyangga yang ada di belakang itu besinya besinya cukup satu kita ukur dulu kita tandai oke kita tandai yang kita mau yang mau kita bor sudah sudah sekarang kita bor ya sebelum di bor kita titik dulu pakai paku biar bornya nanti gak gak lari-lari biar bornya tepat di tengah nah gitu kita bornya semua nah gitu kita bornya oke oke sudah semua sudah di bor sekarang kita cat ya gitu ya kita cat ya tunggu kering setelah itu kita rakit kembali nah ini besinya yang sudah dicat sekarang dimasukkan kabel lewat di dalamnya caranya begitu maksudnya kabelin nanti biar gak kelihatan dari luar gitu ya biar rapi ya itu kabelnya itu caranya langsung ditarik aja oke potong ujungnya sisanya lalu pasang kabel colokannya jangan lupa ini kabel colokannya tadi kita lubangin bagian samping ya nah itu samping untuk untuk tempat kabel colokannya sekarang tinggal kita pasang lubang yang samping tadi untuk kabel yang dari dari lampunya lampu dan motor untuk yang di bawah nah kita naikkan semua tarik kabelnya nanti disamping disitu ya oke satunya ini juga dimasukkan kabelnya kabel yang dari motor sudah sekarang kita pasang motornya kita kencangkan pakai kunci 10 oke tinggal kita pasang yang bagian atas dulu kita sampungnya bagian atas untuk lampunya kita pakai isolasi pakai isolasi oke sudah kabelnya ditekuk ke dalam biar rapi oke dimasukkan ke dalam lalu itu ditekuk besinya ditekuk terus dipalu gitu sekarang yang bawah yang motoran kita sambung sama seperti yang atas ya jadi nanti motorannya posisi di bawah oke sudah selesai kita cek ya kita coba ya mantap begitu ya hasilnya ya lampunya bisa berbetar ini namanya barber pole lampu barber pole untuk ciri khas barber shop potong rambut oke ya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati